Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Irvan dari Take One Indonesia pastinya dan gue mau minta maaf banget nih, kalo kemarin Take One Indonesia sempet ngilang lama ya sekitar sebulan dan sitcom kita juga belum bisa lanjut karena satu dan lain hal tapi kembali lagi nih kita ke core dari Take One Indonesia yaitu adalah game kali ini gue akan ngebahas soal Spider-Man Miles Morales bisa dibilang review, bisa juga dibilang kayak owning experience lah sebagus apa gamenya, kurangannya apa, kelebihannya apa so, seperti biasa sebelum masuk ke topik pembahasan ada baiknya kalo kita ke bumper dulu guys nah yang pertama mau gue bahas itu dari segi alur ceritanya dulu nih, biar kalian tuh gak bingung inilah terceritanya tuh kayak gimana, setting waktunya tuh kayak gimana dan lain-lain jadi gue mau ngasih tau bahwa ini tuh diambil alur waktunya itu setelah beberapa bulan saat Marvel Spider-Man PlayStation 4 itu selesai jadi di ending Marvel Spider-Man PlayStation 4 itu kalian bisa lihat bahwa kita Miles Morales itu udah jadi Spider-Man, udah bisa gelayutan tuh dikit-dikit di tembok gitu kan di atap-atap gitu sama si Peter Parker nah mungkin di Spider-Man Miles Morales ini kita udah dilatih beberapa kali sama si Peter Parker karena fighting style kita tuh gaya-gayanya mirip banget sama Peter Parker ini bukan berarti gak kreatif ya studio gamenya, tapi memang karena kan guru kita kan Peter Parker jadi pasti cara berantem kita gak jauh-jauh beda lah dari guru kita gitu dan tiba-tiba nih setelah beberapa bulan dilatih, ada kejadian namanya konvoy nih saat konvoy si Reno tuh dibawa pake helikopter saat dibawa tiba-tiba cedar, ada keselakaan lah kayak biasa opening-opening superhero kayak gitu tiba-tiba Renonya lepas, tapi yang ngalahin bukan Peter Parker, malah Miles Morales kalian bisa lihat lah kayak di trailernya kayak gitu, Miles Morales nonjok cedar nah mungkin ini spoiler tapi ya, gak begitu ngaruh karena ini di ending, di awal banget so, setelah itu tiba-tiba Peter Parker ngomong nih sama kita ah bro gue gak bisa nih jagain kota bantuin lu, gue kuduk pergi nih keluar kota gitu sama si Mary Jane, sama Deli Bagel juga jadi kayak ada kerjaan di luar kota gak bisa nemenin Miles Morales jadinya nih untuk ngejaga New York, untuk ngejaga Harlem itu sendiri akhirnya tiba-tiba saat Peter Parker pergi dia ngasih kado nih ke Miles nih gue kasih kado nih baju buat lu nih gitu kan, saat dikasih kado, udah selesai tiba-tiba ya namanya game superhero, pasti ada villain lah ada dua villain yang cukup bisa dibilang cukup besar lah satu namanya adalah Rockzone, sebuah company, dan satu ada yang namanya Underground jadi si Rockzone ini tuh dia bilang mau menciptakan sebuah sistem yang baru jadi kayak ini juga energi buat seluruh kota Harlem biar lebih hemat segala macem namun namanya villain kan, pasti ada maksud tersendiri di belakangnya dan setelah itu juga, ada sebuah grup yang bernama Underground yang menentang si Rockzone itu sendiri sebenernya baik si Underground ini, cuma caranya aja agak salah karena ya dia main asal aja gitu, mau berantem dimana-mana, tidak mempendulikan kota-kota yang ada di sekitarnya gitu jadi warga kota itu berbahaya, nah kita sebagai Marvel Spider-Man nih sebagai Miles Morales harus menjaga kota itu sendiri cuma kan kita masih baru nih, masih baru masih junior jadi saat awal-awal kita malah menciptakan sebuah kekacauan yang sangat besar dan akhirnya kita bisa dibilang ya gak capable lah sama orang-orang untuk menjaga kota katanya, kita butuh Spider-Man yang lama nih, bukan yang baru gitu, kemana Spider-Man? ah kemana sih Spider-Man yang tua? gitu padahal kan, Peter Parker lagi keluar kota nah, gue gak bisa ngebahas lebih lanjut tuh gimana ceritanya soal villain-villainnya karena nanti jatuhnya spoiler so mungkin ceritanya segitu aja, kita langsung bahas nih dari segi visualnya nah, sekarang kita bahas salah satu hal yang paling menjual dari Spider-Man Miles Morales yaitu adalah visualnya seperti apa visualnya nih? kalian bisa lihat dulu sedikit nih gue kasih cuplikan dari cutscene Spider-Man Miles Morales nah, kalian udah lihat sendiri kan gue bisa bilang walaupun game ini memang didesain mungkin untuk ada di PlayStation 5 untuk showcase nanti kekuatan dari Ray Tracing di PlayStation 5 tapi kalian gak usah takut karena ya di PS4 pun masih bagus banget gamenya masih terlihat sangat indah visualnya karena gue pun masih main di PlayStation 4 dan sekali lagi gue mau kasih tau gue main di PS4 Pro ya jadi gue gak tau gimana performanya yang ada di PS4 Fat dan ada di PS4 Slim nah, setelah itu juga gue mau kasih tau bahwa kalian bisa ngeliat tuh banyak banget air yang ada di dunia game ini dan juga banyak banget yang namanya gedung-gedung yang berkaca yang mungkin nanti itu untuk showcase yang namanya Ray Tracing dari PlayStation 5 dan juga saat malam hari, kalian tuh bisa ngeliat banyak lampu yang mungkin itu memang udah didesain untuk PS5 ya karena di PS4 gak ada Ray Tracing tapi bukan berarti di PS4 juga grafisnya jelek, enggak dan gue tetep mainin dengan sangat enjoy di PS4 Pro dan juga ya, kalian harus tau kalau kalian meratiin tuh detail-detail kotanya tuh bener-bener rapi banget yang itu bener-bener padet, bagus pokoknya kalian akan nyaman untuk pergi dari satu titik ke titik lain ya karena memang gak ada kota yang dibikin kayak hampa bener-bener kalian ngerasa, oh ini gue lagi jadi Spider-Man gue lagi pindah ke kota A dan ke kota B itu bener-bener kerasa kalian kayak masuk ke dunianya bahkan titik-titik salju yang jatuhnya pun itu bener-bener detail sampai nempel ke baju kita sebagai Mas Morales ke baju kita sebagai Spider-Man bener-bener yang dibangun secara niat gitu inilah sebuah visual yang memang gue rasa harusnya ya dibangun seperti ini gitu dengan niat nah mungkin ya nanti di PS5 akan lebih gila lagi gue gak tau seperti apa gilanya karena gue belum pernah coba main di PS5 tapi gue berani jamin buat kalian yang masih main di PS4 gak usah ragu karena ini masih bagus banget masih sangat-sangat mumpuni untuk dinikmati di PS4 so mungkin visualnya segitu aja tapi sekali lagi gue mau kasih tau ke kalian nih walaupun di gameplaynya itu kan sangat bagus ya visualnya gue mau kasih tau nih ke kalian cutscene-nya itu seindah apa sih nah ini kalian nikmatin dulu nih setelah itu kita akan masuk ke combat sistemnya kayak gimana sih so selamat menikmati cutscene yang indah satu ini nah sekarang kita masuk ke combat sistemnya mungkin gue bisa dibilang gak terlalu ahli jadi gue disini hanya nyampein aja gimana perasaan gue saat main Spider-Man Miles Morales ini saat berantemnya gue bisa bilang untuk combat sistemnya sangat terasa sangat amat fun dan tidak membosankan sama sekali mungkin buat yang udah main Marvel Spider-Man PlayStation 4 ini sangat-sangat mudah ya untuk beradaptasi di dunianya di combatnya di fighting scene-nya karena memang button-buttonnya gak begitu jauh berbeda daripada yang namanya Marvel Spider-Man PlayStation 4 yang ada udah keluar ya tahun lalu duluan gitu yang udah pernah kalian mainkan pastinya karena memang bukan berarti ya ini studionya gak kreatif ya bikin kok fightingnya kayak gini aja sama halnya kayak yang ada di PS4 dulu yang pertama kali keluar bukan itu tapi karena memang gue rasa kan guru kita kan Peter Parker karena kalian nanti akan ngeliat nih disini kalian tuh diajarin berantem sama Peter Parker jadi wajar kalau memang fighting style kalian tuh mirip sama Peter Parker dan itu bukan berarti jadi monoton dan jadi kayak repetitif ya malah kata gue malah jadi fun dan lebih gampang untuk enjoyable masuk ke dalam dunianya karena kita sudah sangat amat lama beradaptasi dengan Marvel Spider-Man PlayStation 4 jadi sekali lagi gue mau kasih tau ya ini bukan berarti studionya tidak niat lho tapi memang sengaja dibuat kayak gitu karena ya guru kita adalah Peter Parker dan combatnya disini terasa sangat lebih menggelegar lebih heboh lebih ya lebih enak dipandang karena memang kita sendiri tuh memiliki ya power yang bisa dibilang kayak sedikit over power ya ya itu adalah ya namanya adalah bio electrical atau apa gue lupa namanya pokoknya nyala-nyala ada listriknya warna oranye nanti ada tulisannya lah di layar yang kalian lihat tuh nama powernya tuh apa dan juga ya kalau misalnya button-button kayak buat ngeluarin skill ini skill itu ya agak sedikit berbeda karena memang skillnya itu beda dan juga gue mau kasih tau lagi combat mekaniknya itu bisa dibilang harusnya ya untuk bisa kalian nyaman yang bener-bener gak ngerasa over power gue saranin main di difficulty amazing atau spectacular karena gue main di dua difficulty itu dan saat gue coba main turun ke friendly atau friendly neighborhood itu sangat-sangat over power kalian gak akan ngerasain tantangan dari dunia game ini sama sekali kalau kalian main di friendly atau friendly neighborhood jadi gue saranin kalian main di difficulty amazing atau sekalian spectacular aja dan gak terlalu susah kok untuk kalian apalagi kalau yang udah pernah main ya sekira dan lain-lain gue rasa harusnya ini sangat mudah ya combatnya sekali lagi gue mau nekenin ke kalian mungkin ini yang bisa gue sampein karena gue bukan ahlinya tapi gue mau ngasih tau ke kalian bahwa combat dari game ini sangat-sangat-sangat-sangat-sangat fun kenapa gue gak mau bahas skill 3 karena nanti pelan-pelan nah setelah ini gue mau masuk ke skill 3 baru nih gitu sabar jadi atuh-atuh gitu kan kalau sekaligus nanti gue berlibet ngomongnya nah ini kalian bisa lihat sendiri skill 3 nya ada sebanyak ini tapi bukan berarti ini semuanya harus kalian pake enggak ini tuh bener-bener ya kalian mau mainnya kayak gimana karena kan levelingnya cukup agak-agak susah gak susah-susah banget ya cuman ya harus ada effort jadi kalian bisa milih nih oh gue mau main stealth yaudah kalian bisa pilih yang skill 3 untuk stealth kalian mau main barbar bisa pake yang ini bisa pake yang ini jadi ya bener-bener ya skill 3 nya ngikutin playstyle kalian gak memaksa kalian untuk bermain seperti cara A dan cara B bener-bener terserah kalian mau main seperti apa dan juga setelah skill 3 kita punya mode yang cukup asik untuk bantu yaitu ada kamu flash atau ngilang kita bisa ngilang jadi kayak gak keliatan sama musuh dan kalo kita stealth takedown ada yang nanti namanya skill 3 itu bisa bikin kita eh bukan skill 3 suit suit nya itu bisa ngebantu kita untuk tidak terdeteksi saat kita melakukan stealth takedown saat kita lagi menghilang dan juga seperti Marvel Spider-Man PS4 baju-baju kita juga memiliki skillnya masing-masing jadi kayak baju A skillnya ini baju B skillnya ini baju C skillnya ini dan itu bisa kalian rubah bisa kalian modifikasi sesuka kalian kalian mau pake baju A tapi pake skill B bisa kalian mau pake skill C bisa ya pokoknya segala macemnya itu dan juga kalo dari gadget dari yang namanya kita bisa keluarin jaring listrik dan segala macem itu sama kayak Marvel Spider-Man PS4 beragam dan juga sangat berguna semua tapi tidak terlalu banyak kayak yang di PS4 ya hanya sedikit tapi betul-betul yang namanya tuh ciamik pokoknya pas pokoknya komposisinya pas dari gadgetnya juga dan juga dari skill-skill bantuan dari bajunya yang kayak bisa buat nahan damage dan segala macemnya itu menurut gue sangat pas kalo dimainkan di difficulty amazing atau spektakuler sekalian karena kalo kalian main di friendly neck bear hood atau di friendly gue rasa itu akan terlalu overpower jadinya ya itu pendapat gue aja kalo kalian gak setuju silahkan aja mari kita berdiskusi nah setelah kita masuk ke skill 3 kita masuk ke suitnya kostumnya bajunya Spider-Man seperti apa sih baju Spider-Man yang kali ini ada di Miles Morales sangat-sangat beragam dan gue berani bilang ini jauh 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 pokoknya ini lebih keren daripada Marvel Spider-Man PS4 gue gak tau kenapa tapi gue suka banget yang ada di Marvel Spider-Man Miles Morales bajunya menurut gue sangat-sangat amat keren dan juga ya urbannya keliatan banget pokoknya ini bener-bener didesain untuk youngblood lah pokoknya anak-anak muda lu harus cobain main game ini karena memang ya desain karakternya tuh bagus banget dan juga kalian bisa ngeliat musuhnya si Tinkerer dan juga si ya ini gue gak mau nyebut yang itu pokoknya ada Rockstone juga musuh-musuhnya tuh ya sangat-sangat keren gitu pokoknya jadi kostumnya pun keren bisa ngingbangin gitu kalau di Marvel Spider-Man PS4 gue rasa agak sedikit kurang ya tapi di Miles Morales gue berani akuin skillnya tuh skillnya pokoknya mulai dari suitnya itu keren-keren dan juga saat kalian bergelayutan dari titik A ke titik B setiap suit itu memiliki style-nya masing-masing misal-misalnya suit A kalian kalau lompat jadi muter-muter tebalik kanan-kiri atas-bawah gitu misalnya suit B tuh bisa kiri-kiri-kiri gitu jadi setiap suit itu memiliki gayanya masing-masing gitu ya kayak ada ya style-nya masing-masing gitu tapi gak terlalu kelihatan sih apalagi ini perasaan gue doang tapi yang pasti kalian bisa yang namanya freestyle saat kalian lagi ada di udara gitu dan sekali lagi gue mau ngasih tau ya bahwa ini adalah bener-bener Spider-Man yang ya ditunjukin banget bahwa ini Spider-Man tuh masih muda masih banyak banget yang bisa kalian explore gitu dan Spider-Man tuh juga kelihatan banget nih bajunya mulai dari gerakannya saat kalian ya pokoknya pake suit tuh kerasa bener-bener ini Spider-Man muda gitu aduh gue ngomong apaan pokoknya kebanyakan so dari situ kita akan masuk ke dari segi main mission dan side mission tapi sebelum itu gue mau ngasih tau dulu nih ini ada segala macam suit dan sekalian kalian menikmati sedikit cuplikan dari Marvel Spider-Man Miles Morales so selamat menikmati gak panjang kok jangan kemana-mana tetep ditonton nah sekarang kita masuk ke main missionnya seperti apa sih main mission dari Spider-Man Miles Morales ini apakah repetitif ah tidak apakah sangat membosongkan ah tidak juga pastinya pastinya sangat-sangat ya menarik lah karena ceritanya pun bisa dibilang cukup menarik dan gak terlalu pusing untuk ngikutinnya jadi buat kalian yang mau mainnya yaudah bisa di enjoyin aja gitu ceritanya gak terlalu banyak mikir keras dan lain-lain dan juga ya kalau main mission gue gak bisa ngejelasin ya karena takutnya nanti jadi bawa ke cerita jadi spoiler pokoknya main missionnya sangat-sangat tidak repetitif ya kalian bisa ke tempat A untuk ngalahin si boss ya intinya ngalahin musuh cuman banyak yang bisa kalian lakuin dan gak kerasa repetitif karena ya bisa dibilang puzzle-nya stage-nya juga stage level-nya tuh beragam dan kalian bisa bener-bener masuk ke dunianya dan juga kalau dari side mission tuh beragam banget juga kayak misalnya kayak di PS4 dulu yang namanya ada Marvel Spider-Man yang pertama kali itu kalian bisa nangkapin burung sama kayak disini juga yang ngebantuin orang-orang di sekitar Harlem City kalian bener-bener kerasa kayak ini gue friendly next world Spider-Man nih gue ngebantuin orang-orang gitu dan kita juga akan dibantu sama salah satu menu app mission yang itu kayak ada temen kita tuh si Genki itu bikin aplikasi untuk kita gitu kan ini kalau orang-orang butuh bantuan Spider-Man upload kesini nanti dia baca gitu kan nah nanti di aplikasi itu juga cukup mudah untuk nge-aksesnya kalian tinggal swipe kiri di touch bar kalian dan dar keluar gitu langsung bisa kalian akses tuh kalian mau pake mission yang mana bisa di replay juga gitu jadi ya menurut gue kalau dari segi mission sendiri gak terlalu membosankan karena ya cukup enjoyable buat gue pribadi dan bisa dibilang malah fun juga dan side missionnya gak bisa dibilang repetitif karena memang beragam juga gitu kan dan juga kalau segi dari ya petanya tuh gak bisa dibilang terlalu besar karena kita cepet banget buat pindah dari titik A ke titik B dan juga ada fast travel pastinya tapi juga gak bisa dibilang kayak kecil karena memang kerasa penuh gitu dunianya kalian bisa ngapain aja dan di petanya itu banyak banget titik-titik bisa kalian explore kayak untuk mengambilkan storage ini buat dapetin ini tapi tenang aja ini gak terlihat sangat menuh-menuhin dan memang karena kalau kalian mau dapetin ini kalian harus ngambil ini dulu jadi setiap hal yang kalian lakukan di dunia ini tuh berdampak gitu ada gunanya gak ada yang sia-sia kayak cuman ah tambahin ini ah biar dunianya rame enggak tapi memang ini dibuat sebagaimana ya semuanya pas tuh kayak ya lu mau dapetin baju ini ya lu harus begini lu mau dapetin baju ini harus begini jadi gak ada yang terlihat kayak manjang-manjangin durasi game lah karena memang gue acungin jempol dari segi side mission atau stage levelnya sangat-sangat bagus buat gue pribadi nah kalau dari misi-misinya nih kita masuk ke mungkin kekurangan dan kelebihan ya kali langsung ya nah kalau buat gue pribadi kalau dari segi kekurangan sih mungkin ya gue bisa bilang ini kenapa gue bilang kayak gini karena ini kan perspektif gue pribadi ya ini sulit pandang gue pribadi dan ini gue tidak memaksa kalian untuk percaya tapi menurut gue pribadi kekurangannya kurang panjang bos ceritanya gue masih pengen mainin sumpah bagus banget bro gue gak bong sumpah ini gue suka banget gameplaynya visualnya segala macem gue suka banget kekurangan cuma itu gue gak nemuin kekurangan yang lain mungkin apa ya gue gak tau karena gue ini kan hanya bagiin owning experience gue dan sekarang gue akan bahas kelebihannya kelebihannya gue udah bahas semua juga pokoknya kesimpulan gue aja kali ya gue sampein ini adalah salah satu game yang sangat fun dan gak stressful banget mainin cukup fun bener-bener ya yaudah lu jadi spider-man mas moralis jadi spider-man muda yaudah seneng-seneng lawan musuh segala macem di Harlem City ini dan kerasa memang gue akuin sangat-sangat bisa disampaikan dengan sangat baik orang game ini dan juga gue bisa nyampein ke kalian bahwa ini adalah salah satu game yang cocok banget nemenin liburan mungkin ya kalau nanti ada Desember ya walaupun kita udah libur panjang gara-gara coronavirus gitu kan tapi mungkin ya buat nemenin ya kalian di rumah kalian bisa mainin game ini karena memang sangat enjoy banget dan juga ceritanya cukup menarik untuk disimak walaupun bisa dibilang cukup singkat tapi gak singkat-singkat amat walaupun gameplaynya gue namatin di sekitar 14-15 jam tapi gue bisa bilang itu karena ya gue mainin semua misinya gitu semuanya gue kelarin bener-bener total 100% tapi kalau kalian main di misi utamanya aja mungkin sekitar 8 jam kalian udah bisa namatin dan juga ini jadi salah satu pengalaman yang sangat amat menyenangkan untuk mainin game ini sekali lagi gue berterima kasih untuk playstation yang udah membuat game ini dan juga insomniac games pastinya dan mungkin segitu aja kali ini dari gue dan mungkin nanti kalau gue udah dapet playstation 5 gue akan review ulang lagi dari visualnya aja gitu kan dan juga loading screennya kayak gimana nih jadi doain ya temen-temen ya semoga take one Indonesia bisa dapet PS5 karena susah banget dapetin yang gitu kan ya gitu pokoknya lah dan sekali lagi gue minta maaf kalau banyak kekurangan dalam video kali ini dan mohon maaf banget kemarin sempet ngilang dari youtube gue Irvan dari take one Indonesia mohon pamit undur diri untuk kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini di share juga videonya di komen juga pokoknya di like di segala macem yang kalian mau yang mendukung kita dan juga buat kalian yang mau join discord kita silahkan klik link di deskripsi dan juga buat yang kayak apa soal take one Indonesia tuh punya IG gak sih ah punya dong namanya apa take one Indonesia warnanya itu pake angka 1 so gue Irvan dari take one Indonesia mohon pamit undur diri sekali lagi gue mau ngucapkan terima kasih buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di lain video gitu kan inget bro jangan lupa main game karena main game itu penting misalnya di real life lo gak bisa main-main see you and thank you stay safe everyone selamat menikmati